Aku, adek aku tuh semua dipaksa buat ikut taekwondo Tiga-tiganya Oh jadi kamu ikutan taekwondo itu harus hasil dari ngerumpi ibu-ibu Iya, bener April waktu sekitar umur lima tahunan itu April suka nendangin bapak pri Halo semuanya, selamat datang di podcast Polban present by ke mahasiswaan Polban Di episode kali ini bareng Taufik yang bakalan namanin kalian di podcast kali ini So, jadi kali ini kita udah kedatangan tamu yang Wow, mantap-mantap nih cewek cantik-cantik Alhamdulillah loh dia yang cantik ya Oke, disini ada Aurel, ada April Halo, Aurel Halo, halo Oke, mungkin kita kenalan dulu deh nama lengkap kalian Kalian dari jurusan apa Terus, kalian ngewakilin cabur apa di porsini Kalau aku, aku Aurel di Indonesia Putri Biasa teman-teman itu manggil Aurel Kadang juga cecel Begitu aku dari jurusan teknik komputer dan informatika Prodinya D3 teknik informatika Terus caburnya sekarang tekwondo ya Oh, tekwondo Kalian berdua tekwondo Udah kelihatan mungkin ya Teman-teman disini Oke, April Ya, perkenalkan nama aku April Seperti kelas 1A D3 teknik informatika Sekelas sama Oh, sekelas Sebangku Sebelahan 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 aja Sebelahnya suka bareng-bareng ya? Alhamdulillah Kenapa bukannya jadi kayak gitu? Oke, mungkin karena dari tekwondo nih ya? Iya Oke Awal, pengen tau nih Kenapa awal mula kalian tuh suka sama tekwondo? Dan dari kapan kalian mulai tekwondo? Aku dulu kamu dulu nih Kamu dulu Kalau aku itu waktu kelas 6 akhir mungkin ya 6 SD Itu dipaksa kebetulan sama orang tua Sama mami ya kebetulan Khususnya gitu kan Karena kan kalau ibu-ibu biasa ya Mungkin suka ngobrol sama ibu gitu kan Dulu tuh ada Karena bareng kakak juga deketan Satu tahun bedanya Jadi tuh waktu ngobrol sama temen Mamahnya temen-temen kakak tuh Adalah satu orang yang anaknya tuh tekwondo ternyata Terus prestasinya juga banyak Mungkin gak tau apa yang diceritain Akhirnya kita bertiga Itu aku, kakakku, adekku tuh Semua dipaksa buat ikut tekwondo Tiga-tiganya Jadi kamu ikutan tekwondo itu Hasil dari ngerumpi ibu-ibu? Itu dia Makanya ya Yaudah lah Itu mungkin plus minus ya Kalau rumpian ibu-ibu gitu kan Jadi paksaan dari rumpian ibu-ibu Tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih ya Alhamdulillah ya Karena udah lama juga kan Gak ada berapa tahun tuh kan Jadinya udah lumayan Suka lagi Oke, oke Sorry, tadi dari polinya dari kapan? Dari kelas 6 akhir Mau masuk SMP Mau masuk SMP Jadi SMP masuk tekwondo Benar ada banget Asik Kalau Apri ya? Kalau April waktu sekitar Umur 5 tahunan itu April suka nendangin Bapak Apri Semuanya jadi SMP Banget ya masuk tekwondo Terus 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 kata Bapak Apri Daripada nendang-nendang gak jelas gitu Jadi dimasukin tekwondo Biar lebih terarah gitu kan Waktu itu agak tertekan gak dimasukin tekwondo? Agak sih Soalnya kan Temennya baru Kayak gitu kan Jadi harus beradaptasi Kan kalau nendangin Bapak kan Kayak biasa aja Parah Nendangin Bapak Terus sekarang Pas ke tekwondo Pas ke tekwondo Alhamdulillah Diterlempiaskan Terlempiaskan ke orang lain Ke orang lain Bapak lagi kan Kasih ya Sampai biru gak itu Aduh Berarti Kalian berdua Sabuknya apa Kalau aku Merah strip 2 Merah strip 2 Kalau April Kalau April Hitam dan 2 Asik Itu Serem banget Dan 2 Saya disini Saya mereset Secara takut sebenarnya Takut ditonjok Jangan kan kakak Yang disini ya Takut juga takut Takut gitu Masa kamu takut sama dia sendiri Aduh Oke Oh iya Aku mau tanya deh Kalau sabuk-sabuk di tekwondo Ada apa aja sih Apa tingkatannya gimana tuh Kalau tingkatannya itu Pertama putih Terus Kuning Kuning strip Ijo Eh ijo Iya kan kuning Putih Putih Lupa lagi nih Kuning strip Kuning strip Ijo Ijo strip Biru Biru strip Merah Merah strip 1 Merah strip 2 Hitam Oh udah udah Merah Merah itu ada 2 tingkatan gitu loh Merah strip 1 Merah strip 1 Merah strip 2 Merah strip Panjang juga ya Jadi kamu Sebenarnya Setiap tingkatan itu Itu ada jeda waktunya Jadi gak boleh Kayak kita Langsung Gak boleh Jedanya berapa Bulan Kalau ujian yang sabuk biasa-biasa itu 3-4 bulan lah ya Kalau hitam sekitar 5 bulanan Berarti prestasi yang kalian raih Yang apa ya Prestasi yang pernah kalian raih atau yang prestasi yang paling tinggi atau yang paling berkesan gitu yang kalian dapat apa? Apa ya? Kalau aku sih paling berkesan mungkin ya Itu tuh waktu kemarin Cimeye Open Cimeye Open Tahun 2017 Itu tuh karena pertama kali aku dapet sebagai atli terbaik Wow atli terbaik Aku tuh pindahan waktu itu tuh Karena kan awalnya kan di Jakarta SMP tuh di Jakarta Terus pindah ke sini tuh SMK kan Jadinya pas pindah ke SMK kan berarti Taekwondo nya juga kan pindah gitu kan Nah itu tuh pertama kali ikut kejuaraan lagi pas SMK tuh Makanya berkesan banget tuh karena bisa dapet atli terbaik gitu Kayak gak nyangka banget gitu kan Setelah pindah gitu Soalnya saya dari dulu tuh waktu di Jakarta tuh kayak pengen jadi atli terbaik tuh susah banget banget gitu kan Terus tiba-tiba dapet atli terbaik yang wow gitu Jadi kayaknya paling berkesan sih itu ya Kalau April apa? Ini BTW ini medali April Medali April atau ada yang April juga? Kalau yang Aprilnya dirumah sih Jauh Ya jauh rumahnya kamu Di badan larang Oke Enggak usah dikasih dawe Enggak usah Enggak usah Enggak usah Kalau April apa yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan itu Tasik Open Kak Tapi enggak ada di sebelumnya Oh enggak ada di sebelumnya Kenapa tuh? Soalnya April disana nangis-nangis terus Kak Kenapa nangis itu? Soalnya waktu itu April diajak makan sama orang tua April Terus April ditinggalin sama teman-teman April pada waktu itu Teman-teman April main terus April makan gitu Ya semua orang tua pas balik-balik ke tempat tidur Ke kamar Ya kan itu kebetulan di luar kata juga Di penginapan lah Di penginapan udah enggak ada orang Terus April nangis Terus April berantem sama bapak lagi Bapak lagi ketenangin enggak begini Bapaknya ketenangin enggak Kasiannya enggak Udah kejuaraan soalnya kan ditambahin Juara Waktu itu pertama kali April dapet perak Perak Berarti kapan tuh? SMP SD 2 SD? Dapet perak E. E. emang enggak agak enggak serem Saya dah SD ngapain gitu ya Saya juga enggak ngapain Gangankan katakak gitu ya Kalau dibahu Yang paling berkesan yang dibawah nih Yang tertinggi Yang tertinggi itu Ini yang Open 2020 Yang mana Itu di Semarang Kenasional Ini Nafet mas Alhamdulillah mas Asik Asik Nah Dane dan kalau April disenggel udah aku juga suka takut main suka kan main tendang-tendangan takut dibalas gak kalah soalnya oke dari sekian banyak bela diri kenapa pilih tekono apa ya kalau aku kayaknya kalau misalnya dulu mungkin kalau dulu dipaksanya yang lain mungkin jadinya tapi kebetulan dipaksanya tekono waktu itu jadi tekono tapi sekarang lebih nyaman sekarang sih gak mau sih kalau misalnya pindah ke yang lain gitu ya agak mungkin kalau coba mungkin iya tapi kayaknya kalau misalnya tekono aja deh April kenapa tadi pertanyaan apa ya kenapa kenapa pilih tekono kenapa pilih tekono karena kan berhubung dulu April itu nyerang bapaknya pakai kaki gitu kan jadi kaki itu lebih masuknya identiknya itu kan ke tekono tapi pernah kepikiran gak sih kayak di tekono mulu nih pengen cobain nyanglin atau pernah mempelajari pernah gak sih pelajar entah silat atau apa gitu waktu selama korona kan tekondonya berhenti April bayiin bela diri lain apa sama mautai mautai MMA ya dia mma loh mma juga itu mma ya itu bakal ada walaupun ada punya banyak-banyak itu kalau ditonton tuh kasihan tapi kayak hebat juga gitu loh nonton nggak sih kayak ini tuh sampe akhir soalnya kak kayak hiiii keren terus apa sih kesulitan kamu jadi apa kan dari tekondo terus ke muay thai terus MMA juga itu beda banget sih tekniknya dari tekondo ke muay thai gitu kan dari apa ya dari kekuatan tendangannya juga beda kan ya jadi saya ya nyoba ya nyesuaian aja sih kak kan MMA juga bakal gak saya MMA dia ada kekuncian kan ya itu pelajar dari awal banget dari awal banget ya sempet ya banyak cedera juga sih pindah gue pasti sih ya pasti pasti misalnya perbedaan gitu iya lu kalau Aurel nggak sih kalau Bella Dirima belum nyobain apa-apa lagi tapi kalau cabur lain misalnya kalau selain Bella Dirima apa paling apa ya Aurel sebenernya cuma suka ikut-ikutan main kalau misalnya orang ikut main gitu loh eh gimana ya suka ikutan kalau orang main gitu misalnya kayak basket gitu begitu bulu takis gitu suka ikutan aja aja tapi belum pernah ikut ekskul yang mendalaminya gitu kalau olahraga sih cuma taekwondo gitu yang ekskul banget gitu cinta banget dengan taekwondo nih kayaknya ya taekwondo banget orangnya tuh aku mau tau nih kalau taekwondo tuh ada kategori-kategorinya gak sih? ada ada kan kalau kalau cabur lain kan ada misalkan yang cuma kayak nampilin jurusnya doang ada yang tandingnya gitu ada kalau taekwondo gimana tuh? kalau taekwondo itu ada dua ya ada apa? ada kirurgi itu yang tanding-tanding sama pomse sama pomse pomse itu jurus pomse yang jurus nah tapi pomse sama kirurgi itu juga dibagi-bagi lagi gitu kalau misalkan tanding gitu ya kalau pomse itu ada pomse bergu ada individu gitu pokoknya ada jam apa sih? ada payer juga oh payer ya gitu ada gitu terus kalau kirurgi juga ada ya? kirurgi paling berat badan sih? ada oh ada pernah aku bergu kirurgi bergu tapi itu tuh jarang sih sebenarnya jarang gak di semua pertanyaan berapa orang tuh kalau itu? lima kalau gak salah waktu itu aku mah jadi kayak tawuran gitu kalau tawuran katanya pelantai kondo ya dia tuh sistemnya tuh gantian gitu jadi lima lawan lima kita tuh satu-satu tetap tapi muter gitu gantian yang ini yang ini yang ini gitu jadi pomse yang satu udah gak kuat gantian gitu konsepnya gitu ada pernah ikut sekali doang sekali doang sebenarnya udah jarang lagi doang gitu ada jarang jadi apa pomse sama kirurgi nah kalau kalian berdua ini yang mana? kirurgi atau pomse? kirurgi sih tapi pernah nyobain pomse juga? Aurel kalau untuk kejuaraan belum pernah tapi pernah belajar yang emang khusus pomse gitu soalnya dulu juga Aurel sempat mau dipindahin ke pomse soalnya kalau dulu tuh di dojunya Aurel tuh harus bisa pomse, harus bisa kirurgi jadi ketika kita diturunin pomse harus siap jadi pernah belajar pernah belajar cuman belum sih kalau sampai kejuaraannya belum kalau April mau kan kejuaraannya ya? April kan belum pernah pomse belum pernah tanding pomse cuma nanti di depors seni kebetulan baru pertama kali April tanding pomse oh jadi di depors seni nanti? April pomse pomse sama kirurgi kalau April dapet nomor cabang itu pomse sama kirurgi kalau Aurel kirurgi aja cukup satu aja cukup ya kalau misalnya dua gitu oke terus kalau misalkan lawan terberat yang pernah kalian lawan pernah gak? April kayaknya ya kalau kita belum pernah tanding oh iya sebelumnya kalian pernah apa sih namanya sparing atau apa? kalau sparing-sparing doang mah pernah oh pernah cuman ya latihan gitu kalau tanding asli mah belum ya kain takut banyak hahaha takut banyak sama orang hmm kalau sparing menang yang mana? inilah dari sabuknya juga oh lebih sering lah lebih sering tapi kamu pernah menang dari dia gak? kan belum pernah ditandingin kalau latihan-latihan kalau latihan-latihan enggak sih kalau latihan itu kalau sparing belum dihitung oh gak dihitung jadi cuman kayak tendang-tendang tendang-tendang jadi ya udah kalau lawan terberat tadi oh iya lawan terberat kalau Aurel sih mungkin dari yaudah kalau nyebutin ah ini gak apa-apa gitu daerahnya Jakarta Jakarta iya karena kan kalau di Jakarta itu ada satu sekolah atlet nah Aurel pernah ngelawan mereka itu menurut Aurel itu atlet terberat buat Aurel gitu soalnya mungkin karena mereka sekolah atlet gitu ya jadinya kan lebih menguasai lebih menguasai jadinya oh kamu kayaknya gak ada deh kamu main ada gak apa kayaknya semua juga bisa semuanya gampang lah apa sih apa sih ada ada dari Bogor sama Jawa Tengah nah kenapa tuh gak tau kenapa Apres kalau mau lu lawan dia kayak iya Bogor ya iya Bogor ya Bogor aku juga wakili KBB hmm aku ngeliat ya yang Bogor-Bogor tuh kayaknya iya wow gitu mainnya mantep sih bagus oke dari kalian yang melanglang buana melanglang buana di taekwondo melanglang buana di taekwondo pernah jenuh gak sih kalau kalian ada kalau jenuh sih belum ya maksudnya kayak kemarin tuh sempet pasif juga karena belum nemu tempat latihan yang oke gitu oh dan itu tuh sebenarnya lumayan lama tapi bukan karena aurel jenuh males latihan atau gimana gitu jadi kayak emang karena belum dapet pelatihkan kalau misalnya kita biasanya sih kalau aurel gitu ya kalau latihan tuh cocok-cocokan gitu loh oh iya 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 sama temen gitu tuh bener-bener kayak butuh cocok-cocokan banget kalau misalnya gak cocok tuh kayak sebesar gitu buat latihan macemnya jadi kalau aurel sih lebih ke hamilatnya gitu doang jadi kalau jenuh dari aurelnya sih belum sih kalau Afriya gimana ya kalau udah mendapat mendali banyak nih masa jenuh pernah jenuh jenuh karena juara terus gimana Oh nggak kayaknya sih itu jenuh beneran serius beneran serius yang pas April menda cabur teh karena April jenuh juga tapi April sekarang agak kangen sama tequando jadi April balikin lagi dulu terus kan kalau di latihan gitu kadang mungkin ada rasa kemalesan gitu kalau kalian buat ningkatin semangat lagi gitu gimana tuh caranya harus ada tujuan sih semuanya juga harus ada tujuannya kayak apa ya ya sekarang aja gitu mungkin dari kemar-kemarnya males gitu tapi kan karena ada pors seni nih di depan gitu kan jadi ada tujuan gitu kalau sih lebih nantiin target goals gitu hahaha capek nih aku mau penasaran aja nih ya penasaran kalian kan cewe nih cewek tersekalente ikut taekwondo gitu bela diri gitu pandangan kayak temen-temen kalian ataupun pandangan dari cowok-cowok mungkin ya gimana gitu mungkin ada yang ngedeketin kali jadi kayak takut gitu buat begini kalian atau kayak pernah ya kalau itu ya atau bisa dipandangkan temen-temen gitu kayak kayak gimana kalau temen-temen oral sih kayaknya biasa aja sih ya ini mungkin kalau misalnya ngeliatnya aja mungkin kayak yang karena cewek terus olahraga tapi kan karena mungkin sebaik sekarang mah banyak gitu ya cewek olahraga juga apalagi berdiri gitu kan kayak jadi enggak tahu sih ya orang juga gimana mungkin kayak yang lumayan wow gitu tapi enggak tahu juga sih sebenarnya kan dari aku mah hahaha april gimana sama ada yang kedeketinnya jadi nggak jadi gitu karena-karena takut gitu karena sama kalian mudah menerendah gitu gitu merendah gitu padahal banyak kalau mau lihat ini hahaha chatnya aja Scroll gitu Oke kita ke persiapan kalian ke buat persiapan persini udah apa aja nih kita sih eh latihan mandiri ya karena baru latihan mandiri ya karena kan dari sininya juga belum apa ya baru startnya itu nanti abis uas dari ufm nya jadi lebih ke karena kita juga udah eh kalau Aurel ya karena Aurel juga udah lumayan lama pasif gitu jadinya lebih meningkatin si kualitas tenaga lah ya fisik segala macam kayak gitu sih kalau sekarang ya dan Aurel tuh dilatih sama April hahaha hahaha kali ya hari dikasih program latihan apa yang yang harus saya lakuin kayak keren Kak kalau aprih udah ngapain aja Oh berarti kalian coba bareng-bareng aja kita latihan Oh kalau mau latihan tuh suka bingung mau lari misalnya kayak lari sendiri gitu kan kalau dulu itu ada kakak cewek sama kan Nah sekarang kan jauh kakak cewek jadi kayak kalau nyari temen bingung ya udah aprih oh ya aprih kesan dulu hahaha lumayan kan juga ngelatih ini dilatih April ya Oke eh khusus selama kalian latihan nih kesulitan yang kalian hadapi apa April dulu deh berita di ya udah terus kesulitannya ya kadang kayak bingung mau ngapain gitu kan sebenarnya kan nggak ada pelatih juga belum ada pelatih nggak nggak dilatih sama pelatihnya langsung gitu jadi bingung mau ngapain gitu gitu jadi paling kita kemarin kemarin lari aja lari-lari kan nggak apa-apa gitu tuh lari ningkitin 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 aja dulu nanti pas ada pelatihnya jadi udah tetap udah nggak nggak ada rasa capek-capek iya gitu pasti capek banget ya kalau udah training gitu kan oke dari awalnya apa sih kesulitan kalau sekarang sih ya mungkin bentrok sama akademik sih karena kan apa ya apalagi uas gitu kan sekarang buat apalagi persiapan porseni gitu kan pas uas gitu jadinya kayak kita harus belajar iya gitu kan terus fokus akademik juga iya tapi porseni juga iya gitu kan jadi agak bingung gitu itu aja sih oke boleh dong minta dukungan nih ke teman-teman dari Paul Band minta dukungan gitu minta semuanya boleh dong mau ini nah yang ini aja kamu dulu nggak sih di Paul Band minta dukungannya kayak gimana ya minta dukungan aja ya sini eh para sahabat sahabat-sahabat April sahabat saya jika ada jika ada ya pokoknya teman-teman yang saya cintai saya minta doanya untuk porseni nanti semoga kita semua semua cabur anak-anak Paul Band bisa selama sampai tujuan dan mendapatkan yang terbaik amin kalau bisa yang terbaiknya emas amin emas amin 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 gimana kalian sama sih ya teman-teman semuanya pokoknya bantu dukungannya bantu doanya buat kita semua yang lagi istilahnya lagi berjuang lah ya buat ini semoga kita semua bisa mendapatkan yang terbaik itulah amin Oke mungkin itu aja udah sekarang ini eh makasih ya semoga nanti diporseni ke-13 di Banjarmasin semoga dapat emas ya kalian berdua semoga dapat emas bisa mengharumkan nama baik Paul Band dan Iya semua cabur lah semua bisa dapat emas ya amin amin Oke selamat buat apa ya selamat buat latihan lagi semangat buat latihan lagi ya udah capek-capek oke mungkin itu aja Terima kasih and bye bye semuanya bye bye